Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini masih bersama Bambang Sripno untuk belajar bersama berbagi ilmu dengan sembuhian sederhana semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like dan share untuk mengat ini akun Bambang Sripno dan di channel Bambang Sripno dengan bismillahirrohmanirrohim mohon dua aristunya semoga dapat sebagai amal ibadah cara praktis membuat soal pilihan ganda lengkap skor dengan Google Fontaine yang kali ini kami tetap bersama dengan sederhana semoga bermanfaat jangan lupa untuk memberikan subscribe like dan share marilah kita ikuti tutorial belajar bersama mempunyai soal dan ganda yang dilengkapi dengan skor di Google Fontaine kali ini setelah terbuka seperti ini kemudian kita mencari Google Fonts kita klik Google Fonts kita tunggu sampai proses selesai setelah tampil seperti ini kalau kita sudah biasa menggunakan Google Drive kita berarti di sini sudah ada Google Drive ini drive saya namun kalau di sini belum ada kita bisa mencarinya di sebelah ini ada titik-titik 9 ini kita klik ya sudah muncul di sini kita cari Drift kita tunggu sampai proses selesai sekarang kita ingin membuat soal maka langkah pertama adalah kita cari dari lainnya kita cari formulir yang kosong kita klik kita cari dari lainnya kemudian cari formulir ini sudah muncul sambil menunggu loadingnya namun seperti ini di sini ada formulir tanpa judul kita beri judul misalnya kita akan memberikan soal IPS yes so kemudian akhir nama ini tercatat pada tim kita kemudian kita lanjutkan kita membuat identitas identitasnya nama-nama karena ini nama maka disini telah jawaban singkat pilih jawaban singkat nanti jawaban singkat disini nanti untuk nama ini supaya wajib diisi maka disini ada tulisan wajib diisi kita geser supaya siswa kita mengisi dengan namanya ini identitas pertama kemudian identitas kedua misalnya yaitu nomor absen maka kita tambahkan bisa menambahkan lewat praktis ini bisa mengkopi dari sini misalnya kita akan mengkopi dari sini muncul seperti ini maka ini kita tulis nomor absen selamat menikmati nomor absen karena absen berupa angka maka disini tulis angka adalah angka sudah selesai tahapannya kedua menulis identitas kemudian untuk tahapannya ketika kita membuat soalnya maka untuk memisahkan identitas setiap soal kita misahkan dengan tanda tambahkan bagian ini pada bagian sini maka ini kita tulis perintahnya kita tulis kerjakan dengan dengan benar misalnya terperintah seperti ini langkah selanjutnya ini berupa perintah kita lanjutkan dengan untuk menambahkan soalnya dalam penulisan soal ini kita bisa menulis secara manual bisa menggunakan copy paste kita akan memberikan contoh yang copy paste untuk membersihkan masih setia di channel bambang syuripno belajar bersama berbagi ilmu untuk mendapatkan barokah dengan kesederhanaan semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like dan share dan selalu ingat di channel bambang syuripno mari kita lanjutkan tutorialnya misalnya kita sudah berlatuh komen soal nah ini ada soal misalnya kita copy kemudian kita masukkan disini dipastikan disini bambang-bambang konsisten menjadi penghasilkan laut terbesar setelah bagian si AP dan si AP AP dan nah ini soalnya kemudian kita menggunakan pilihan jangga maka opsinya AP C kita bisa mengopikan lagi ya seperti ini sudah tertulis parisata perhotelan melayan nah ini kita perbesar sudah jelas jadi ada sudah ada jawabannya jadi lebih cepat jadi lebih cepat kerja kita setelah seperti ini maka kita soal ini masih diisi pelayanan jadi kita maka disini masih diisi kita dan untuk mempermudah soal ini dikerjakan setiap anak berbeda-beda opsinya maka kita acak opsinya kita klik yang tiga dan acak urutan opsinya jadi nanti begitu kita membuka anak yang satu adalah berbeda opsinya jelas kita tambahkan soal nomor dua nomor dua langsung kita tambah dari sini bisa kita menghentikan soal nomor dua kita kopikan bunyit merupakan dengan opsinya pulangkan dada kita juga bisa mengkopikan dada disini sudah selesai kita mendapatkan dua soal kemudian ini juga wajib diisi maka kita klik dan opsinya bisa kita acak juga dan seterusnya sampai soal yang kita kehendaki misalnya kita menginginkan soal 10 ya kita buat 10 ini hanya sebagai contoh saja sehingga cepat membuat soalnya langkah selanjutnya adalah kita ingin melihat bagaimanakah soal yang bertambut tadi ada seperti ini kita lihat klik perhatian nanti seperti ini apabila kita ingin mengerjakan kita menurut selamanya kita bisa disini lambat dan nomor absen satu kita baru bisa masuk keberikutnya sehingga tinggal klik ini contoh seperti ini ini soal nomor satu kita coba lagi kita coba lagi ya ini membuka lagi pertama Agus 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 Abus Agus 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 Tampak melayat industri perikanan melayat dalam pariwisata-pariwisata namun yang bagus pariwisata-pariwisata opsinya ternyata berbeda beda jadi nanti apabila ini dikerjakan oleh anak-anak kita mau mengulang benar-benar kali opsinya berubah-ubah terus ini kita close sekarang kita lanjutkan berikutnya adalah secara penyentikan setelan setelan ini yang kita karena anak kita ingin bekerjakan berulang kali tidak hanya satu kali maka ini cantik setelan kita kemudian presentasinya kita klik tampilkan status progress dan acak urutan pertanyaan sehingga nanti begitu kita buka pertanyaannya sudah berubah-ubah sekarang kita klik push karena pertanyaan kita jadikan request maka ini kita klik jadikan quiz segera pengiriman kita nanti ingin mendapatkan skor maka yang kita cerita adalah nilai poin saja kalau sudah selesai kita simpan sekarang kita ingin membuat poinnya kita mulai soal nomor satu kita lihat untuk soal nomor satu adalah kuncinya adalah di yaitu melayan industri perikanan industri perumahan melayan industri perikanan dan perumahan maka ini kita pilih kuncinya ini kita pilih kuncinya itu melayan industri perikanan industri perumahan dan kita beri skor sekornya beratnya disini misalnya satu soal sekornya 5 kalau sudah selesai karena soal yang nomor dua kita lihat kuncinya merupakan ini tadi paket nomor dua jadi sudah kita buat soal kita buat soalnya adalah karena tadi contoh kopi pasta ya jadi perkembunan industri dan ekspor perkembunan industri dan ekspor ini kuncinya maka kita buat perkembunan industri dan ekspor ini kita pilih poin lima misalnya lima malam selesai karena soal contoh kita nanti hanya dua berarti sudah selesai kita mempunyai skor kita lihat berarti total skor kalau mau kerjakan semuanya adalah 10 ini sudah selesai pembuatan soal kita dan seterusnya sampai soal yang kita kehendaki langkahnya seperti tadi untuk soal ini bisa dikerjakan nanti kita untuk mudahnya nanti bisa dikirim lewat WA maka kita kirim kita kirim nah kirimnya adalah lewat WA maka ini kita klik ini kita buka tanda rata ini kemudian kita berpandek kita berpandek nah ini perpandekan url inilah yang kita salin ini nanti kita salin kemudian kita mencobanya membuka kita buka disini nah ini link kita tadi sudah muncul soal seperti ini misalnya kita akan mengerjakan misalnya nomor satu yoga maaf absen yoga nomor tiga namanya yoga yang berikutnya adalah bunyi merupakan disini sudah muncul poin yang lima misalnya kita akan mengerjakan disini kita pilih adalah ini kemudian nomor dua kita kerjakan juga sudah muncul poin lima banyu wangi kita pilih ini kalau sudah dikerjakan semuanya soal yang ada maka kita kirim langsung muncul lihat skor jadi anak didik kita juga bisa melihat oh saya tadi mengerjakan tempat berapa ternyata skornya juga adalah lima karena salah satu yang salah yang mana yang salah adalah nomor ini 05 sebetulnya jawabannya tadi adalah bukan parisata indonesia kan jadi disini rumah namun jawabannya adalah ini ini yang salah jadi kita bisa mengecek dan siswa pun juga tahu kesalahannya dimana kita lanjutkan langkah berikutnya untuk mengetahui untuk mengetahui untuk mengetahui gimana kah penindahannya nanti kita lihat di respon disini kita respon kita klik disini ada respon seswa-seswa kita yang sudah menjalan kemudian ini bisa dianalisis peringkasannya disini pertanyaannya siapa tadi sudah mengetahkan tahu ini baru juga tadi satu titik titik nilai karena salah terus ini individualnya juga sudah kelihatan sehingga nanti bisa menganalisis siswa juga namun kita akan mengetahui secara umum siswa kita seadanya ada 40 kita melihatnya dari sini kita membuat speed set ini kita buat set ini kita membuat set baru soal IPS disini lah nanti kita akan mengetahui baru kita tulis set baru kita klik dan kita buat nah sudah jadi setnya nah siapa tadi kita mengerjakan adalah yoga tanggal ini jam sekian sepertinya adalah 5 nah ini jawabannya kalau sepertinya jawabannya ini saat ini ada jam 20.40 ya kita klik disini sehingga ini mempermudah guru dalam menilai siswanya dalam kondisi seperti ini kita bisa pembelajaran online bisa mengisinya dan linknya pun bisa dikirimkan lebat kemudian pembuatan soal tidak ganda dengan skor semoga dapat bermanfaat terima kasih Anda selalu setia bersama Cinta Bama Siripno untuk belajar bersama berbagi ilmu dan di penutup acara ini saya mengucapkan terima kasih semoga ilmu tadi dapat bermanfaat tak lupa atas subscribe like dan share saya ucapkan terima kasih pula ingat channel Bambang Siripno wabilahi taufiq walidiyah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati